Intro Kembali lagi di Cahaya Hat Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Saat ini kita sudah bersama guru kita Lusa Tazari Nasution Dengan amalan Rasul di akhir Ramadan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz Tile sudah menerangkan memang di akhir Ramadan Bagi yang faham maka dia akan meningkatkan amal ibadahnya berlipat-lipat Tambah semangat karena takut ditinggal Ramadan Namun bagi yang tidak faham akan ilmunya Maka dia akan mulai menyebukkan dirinya dengan dunia Nah mohon ilmunya nih Ustaz silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wa afdolussalam ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa cahaya hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semakin mulia di penghujung Ramadan bertambah kemuliaannya Dan mendapat kemuliaan akhir Ramadan Nabi sallallahu alihi wassalam mas Ali Diceritakan dalam banyak riwayat Salah satunya riwayat mutafakun alih Adalah Nabi sallallahu alihi wassalam itu Semakin di penghujung Ramadan Semakin bertambah semangatnya Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alihi wassalam Banyak sekali Yang pertama ahyal lail Menghidupkan malam-malam Kiyam Ramadan Bangun sholat tarawih Sholat sunnah Kiyamun lail dan kiyam Ramadan Nabi sallallahu alihi wassalam melakukan ini Barangkali kita bisa contoh Nabi sallallahu alihi wassalam Semakin di penghujung Ramadan Bukan semakin kendor ini Pemirsa, saya Ya mudah-mudahan kita makin semangat Apalagi ditemani oleh program Cahaya Hati Indonesia Dengan berbagai para guru yang memberikan Hazanah-hazanah yang luar biasa Semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Islam Yang kedua Nabi bangunin istrinya Nabi bangunin keluarganya Buat ngapain? Buat beribadah Ini menarik Matan hadisnya bilang Nabi yang bangunin keluarganya Jadi bukan Nabi yang dibangunin istri Kira-kira kebanyakan suami Kalau Ramadan dibangunin Apa ngebangunin? Biasanya dibangunin Dibangunin Yang masak istrinya Udah kelar semua tuh Udah kelar semua Dibangunin susah lagi bangunin Nabi enggak? Nabi yang bangunin istrinya Bangun Ya sholat bareng Berjamaah Masya Allah Nabi semakin bersungguh-sungguh Bahkan dalam bahasa metafor hadis itu Nabi semakin mengikat ikat pinggangnya Bahasa ikat pinggang ini Ada dua tafsiran para ulama Yang pertama Nabi Lebih memprioritaskan ibadah Daripada istri beliau Jadi dikencangi sarungnya Kira-kira begitu Atau yang kedua Maknanya adalah Semakin giat beribadahnya Tanpa tafsiran yang sebelumnya Tidak memprioritaskan istri Bukan itu Karena kan kita sudah bicara kemarin Di judul-judul yang lalu Pemirsa bahwa Ramadan ini Salah satunya adalah bulan keluarga Makanya kalau kita baca Ayat-ayat dalam Frahmin al-Baqarah 183 Sampai 186 Nanti 187 Itu kan cerita tentang keluarga Menunjukkan Ramadan itu Ramadhan bulan yang Bulan keluarga Jangan sampai kita soleh secara spiritual Tapi meninggalkan kewajiban kita Sebagai pasangan Nah inilah beberapa amalan Nabi Di penghujung Ramadan Nah salah satu juga Yang senantiasa dilakukan Nabi Adalah Ini buat saudara-saudara kita Yang ada di belahan Indonesia Dimana saja Yang masih zona hijau Belum zona merah Kita tahu kondisi kita hari-hari ini Lagi isolasi karantina Karena Covid-19 Yang masih zona hijau Masih memungkinkan untuk Iktikaf Silahkan lakukan Iktikaf Itu bagian dari syiar Ramadan Buat kita yang zona merah Barangkali Nah ini catatan Buat kita yang berada di zona merah Kita bisa pilih amal yang lain Selain Iktikaf Ya tahu Tidak harus Iktikaf Walaupun masih aman lah Tidak seperti Jumatan Yang orang berjubel-jubel Kalau Iktikaf kan barangkali Satu orang, dua orang Masih aman sebenarnya Masih bisa dilakukan Tapi kalau memang sudah zona merah Lalu tidak memungkinkan untuk keluar Barangkali kita bisa pilih Beberapa ibadah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang juga sunnah dilakukan Nabi Di penghujung akhir Ramadan Memperbanyak sodakoh Membaca Al-Quran Kalau kita gak bisa Iktikaf Kalau bisa Iktikaf Alhamdulillah Luar biasa Bagi kita Yang kemudian Dianugerahkan kesempatan Untuk menjadi mu'takif Orang yang beri Iktikaf Di bulan suci Ramadan Karena kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah riwayat Adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu senantiasa beri Iktikaf Fil ashril awahhir mir Ramadan Di sepuluh malam terakhir Bulan Ramadan Ada berapa tuh tadi Sedekah Baca Quran Ahyal layl menghidupkan Qiyam Ramadan Lalu kemudian Membangunkan keluarganya Untuk beribadah Beri Iktikaf Masya Allah Ada banyak amal Nabi Di penghujung Ramadan Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Mengejar Laylatul Qadar Ini juga amal Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di penghujung Ramadan Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Taharrawu Laylatul Qadri Filwitri Minal ashril awahhir Mir Ramadan Carilah oleh kamu Laylatul Qadar itu Di sepuluh malam ganjil Akhir Ramadan Bicara tentang Laylatul Qadar Kita sudah siapkan ayatnya Silahkan Mas Ali Buat pemirsa yang ada di rumah Silahkan buka Al-Quran nya Kita akan coba Memaknai Lebih lanjut Apa sebenarnya Yang sedang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan coba lihat Kira-kira Durusul Mustafadahnya apa ini Apa kata kuncinya An-nuqad al-asasiyah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Di ayat yang pertama Allah bercerita Bahwa kami telah turunkan Kata-kata atau huruf hu disini Domir disini Domir hu disini Kemana marji domirnya Kemana kembalinya Para ulama tafsir bilang Kembalinya ke Al-Quran Kami telah turunkan Al-Quran Ini menarik sekali Kalau pemirsa Ada Quran Buka Quran di rumah Sebelum surat Al-Qadr Itu secara mushafi Itu suratil alaq Suratil alaq Itu bicara Quran Ikra' Bismi rabbi Kaladhi khulak Bacalah Imperatif mud Kata perintah Bacalah Apa yang dibaca Maknanya memang umum Tapi secara khusus adalah Baca Al-Quran Setelah ayat ikra' Kami telah turunkan Yang kamu baca tadi Atau kami telah turunkan Sesuatu yang kami Suruh kamu membacanya Kapan? Fi laylatil qadr Pada satu malam qadr Apa malam qadr itu? Laylah ini Satu makna Artinya malam Malam itu lawan Daripada siang Yang kedua mengatakan Maknanya tidak mesti malam Tapi maknanya bisa Bermakna anagogis Artinya Laylah itu Malam itu sesuatu Yang bermakna intim Sesuatu yang bermakna hening Sesuatu yang bermakna husu Orang itu kalau Kalau mau beribadah Tenangnya di malam hari Munajatnya sama Allah Di malam hari Jadi laylah itu Maknanya bisa waktu Bisa kualitas Dari waktu itu Karena kalau dimaknakan malam Repot juga Kalau gitu Malaikat Jibril turun Ngasih laylatul qadr Di Indonesia malam Tapi di Amerika Belum tentu malam Jadi maknanya bisa kualitas Yang kedua Al-Qadr Makna Al-Qadr banyak Ada Al-Tadiyik Sempit Ada juga maknanya Al-Sharaf Kemuliaan Allah menurunkan Al-Quran Pada malam yang mulia Sesuatu yang menempel Pada Quran Bertambah kemuliaannya Kenapa Ramadan disebut Bulan yang paling mulia Karena diturunnya Al-Quran Kenapa malam Malam laylatul qadr Malam yang mulia Karena malam itu Diturunkan Al-Quran Semua yang menempel Pada Al-Quran Mulia Mushaf yang kita punya Yang bahan bakunya Adalah kertas Kalau dia jadi tisu Boleh jadi pemirsa Tisu itu Kita gunakan Untuk Untuk membersihkan kotoran kita Tapi ketika dia jadi Quran Kita kecup Kita junjung Di atas kepala kita Karena sudah menempel Pada Al-Quran Masya Allah Suara yang punya Bakat ber-Quran Masya Allah Juga bertambah kemuliaannya Korea kita Masya Allah Boleh jadi semua orang Punya suara Tapi ketika suara itu Menempel pada Quran Bertambah kemuliaannya Lalu kemudian Di ayat yang kedua Wama ad-roka ma Laylatul qadr Apa laylatul qadr itu Kata-kata Wama ad-roka ini Dalam Al-Quran Diulang sebanyak 13 kali Kata Ibn Kathir Kalau ada kata Wama ad-roka Menunjukkan konteks Ayat yang sedang Adalah sesuatu yang Diluar nalar Wama ad-roka ma Sijin Wama ad-roka ma Illiyin Sesuatu yang Gak bisa Dinalar oleh akal Termasuk laylatul qadr Ini sesuatu yang Gaib Eskatologis Sesuatu yang Transenden Yang bersifat Sam'iyat Malaikat Lalu kemudian Di ayat yang ketiga Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Laylatul qadr Khairun min alfi shahr Ada kata kunci Malam yang mulia itu Disebut mulia Karena dia lebih baik Daripada seribu bulan Jadi orang yang Mendapat kemuliaan ini Mendapatkan kemuliaan Seribu bulan Kata-kata seribu Disini Alfi shahr Bukan menunjukkan Angka seribu satu Atau 999 Tidak Tapi maknanya Bisa lebih dari itu Saya kasih contoh Misalnya begini Kita punya Da'i kondang Sejuta umat Almarhum Al-Maghfirullah Kihaji Zainuddin MZ Kiyai sejuta umat Apakah yang Menggemari beliau Cuman sejuta Tentu tidak Tapi digunakan Kata sejuta Untuk menunjukkan Sesuatu yang banyak Ulat kaki seribu Memang sudah ada Jurnal ilmiah Yang menghitung kaki ulat Bahwa kakinya Memang seribu Kan tidak Tapi kenapa disebut Seribu Melambangkan Sesuatu yang banyak Jadi Khairun min alfi Maknanya bukan seribu Tapi lebih dari itu Infiniti Tidak terbatas Kemuliaannya Kenapa kemuliaannya Tidak terbatas Karena dia Berasal dari Sesuatu yang Tidak terbatas Sedara yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Di ayat keempat Ini kata kunci Yang paling ajaib Kalau kita mau Memperoleh Laylatul Qadar Simak baik-baik Tanazzalul malaikah Warruh Fihabi izni rabbihim Minkulli amr Di malam Kemuliaan itu Allah Atas izinnya Menginstruksikan Kepada seluruh Malaikat Yang dikomandani Oleh Jibril Alayhi salam Turun Kesamait dunia Kelangit dunia Untuk memberikan Rahmat Laylatul Qadar Ah disini Ada kata kunci Saya coba garisin nih Pemirsa Boleh Boleh ditandain Kurannya Masing-masing Di rumah Apa makna ruh Malaikat Jibril Malaikat Jibril Jadi malaikat Turun di malam Qadar Yang dikomandani Oleh malaikat Jibril Kata-katanya disini Tanazzalul malaikah Ada yang turun Di malam nanti Ada yang turun Di malam Qadar Siapa yang turun Al-Malaikah Para malaikat Dia tidak katakan Tanazzalul syayatin Yang turun adalah setan Tidak Tapi yang turun adalah malaikat Jadi kata kuncinya Kalau mau dapat Laylatul Qadar Beramallah Sesuatu Dengan amalan-amalan Yang kalau kita beramal Dengan amal itu Malaikat cinta sama kita Dan mau menemui kita Itu kata kuncinya Apa amalan yang bisa membuat Malaikat cinta sama kita Salah satunya Berzikir Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan satu malaikat Yang tupoksi malaikat itu adalah Dia mencari malaikat zikir Kalau dia ketemu Malaikat zikir Dia ketemu ahli zikir Orang-orang yang berzikir Di majelis ilmu Dia panggil teman-temannya Halumu ilaha jatikum Wahai teman-teman Disini ada orang yang berzikir Datang kesini Satu Malaikat Malaikat suka dengan orang yang berzikir Yang kedua Orang yang menuntut ilmu Malaikat juga suka Masya Allah Di majelis ilmu ini Malaikat suka sekali Walaupun di studio Cuma ada Mas Ali An-Nabawi Teman-teman Tapi Masya Allah Sebenarnya ada banyak Malaikat disini Syahid Allah Annahu Allah bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain dirinya Dan para malaikat Orang-orang berilmu juga sama Persaksiannya bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Allah mensejajarkan Kata-kata malaikat Dan ahli ilmu Kata Imam Suyuti Menunjukkan Satu-satunya manusia Yang bisa sederajat Sama malaikat Adalah orang yang berilmu Masya Allah Ada banyak yang disenangi malaikat Memakai wawangian Malaikat senang Membuat malaikat turun Kepada kita Jadi kalau mau dapat Yang ini Laylatul Qadar Maka kuncinya Beramallah dengan Amalan yang disenangi Oleh ini Disenangi oleh Para malaikat Khususnya baca Al-Quran Khususnya baca Al-Quran Kalau ada yang bertanya begini Malaikat Jibril itu Ustadz kan fungsinya Memberikan wahyu Sama Nabi Nabinya udah gak ada Terus tugas Malaikat Jibril Apa dong sekarang Tugasnya Malaikat Jibril Semua yang terkait Dengan Al-Quran Yang menanamkan Hafalan di kita Malaikat Jibril Yang menanamkan Pemahaman di kita Malaikat Jibril Yang membuat kita semangat Menghafal Quran Malaikat Jibril Semua yang berkaitan Dengan Al-Quran Malaikat Jibril turun Untuk menginstal Al-Quran Saudara yang dimuliakan Allah SWT Makanya dia katakan Menggunakan bentuk present tense Tanazzal Bukan Nazal Dia tidak katakan Nazalal malaikah Kalau Nazala Fasten Sudah lampau Boleh jadi Malaikat Jibril Pernah turun Tapi hari ini gak mesti turun Tapi dia katakan Tanazzal present tense Hari ini Besok Kapanpun Malaikat Jibril Akan turun Memberikan Laylatul Qadar Sesuai dengan instruksi Allah SWT Maka ayat yang terakhir Kalau kita sudah Lihat tadi kata kunci Bagaimana untuk menemukan Laylatul Qadar Kata kunci yang terakhir Ada kata pada salam Orang-orang yang menerima Laylatul Qadar Salamun Dia damai Damai untuk dirinya As-sakinah Tumakninah Tenang Arrohah Dia merasakan ketenangan Spiritual Batin Tapi di saat yang sama Dia memberikan Kedamaian Buat orang-orang Di sekitarnya Jadi jangan harap Laylatul Qadar Turun Kalau kita menzalimi Tetangga Tidak teguran Sama suami Tidak teguran Sama istri Jangan Tidak mungkin Malaikat turun Tidak mungkin Berilah kedamaian Untuk orang Bangun kedamaian Dalam diri kita Dengan berzikir Maka malaikat Akan turun Kepada kita Mudah-mudahan Bermanfaat Masya Allah Luar biasa Dan memang Biasanya Kalau misalnya Kita sholat tarawih Surat ini Selalu dibaca Di antara Surat-surat kita Mungkin tetap Kita mengharapkan Malam Laylatul Qadar Akan hadir kepada kita Masya Allah Barokah ilmunya Masya Allah Jama aku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Saat lagi Kita akan bertemu Dengan Ustadz Dengan subtema kita Kerinduan yang terhalang Tetap bersama kami Di Cahaya Aat Indonesia Ramadhan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!